Pasukan Zionis di Tel Aviv mencerit mengaku tak sanggup melawan serangan dari pasukan Hisbullah. Zionis juga menyesal sejak awal tak menahan serangan Hisbullah di wilayah Tel Aviv. Menteri Alia dan Integrasi Rezim Zionis matakan sebuah kesalahan besar Zionis adalah telah membuka perang melawan pasukan Hisbullah. Ovi Sofer pada Senin 22 Januari menegaskan saat ini Tel Aviv telah menjadi neraka karena serangan Hisbullah. Serangan di Tel Aviv ini diakuinya hanya menambah beban bagi tawanan Israel dan tak membawa kemenangan atas Hamas. Hisbullah sendiri tanpa henti menembakkan Rodel ke kota Menara dan juga Metullah. Pemberday dari Hisbullah ini nyatanya tak setara dengan kemampuan pasukan Israel untuk membalas. Sejak 8 Oktober, Hisbullah menggembur pasukan militer Israel di pemukiman Zionis. Insiden ini terjadi di sepanjang perbatasan wilayah pendudukan. Para pemukim Zionis dan pejabat Israel juga meyakini operasi Hisbullah ini tak mampu dibendung. Oleh karena itu sejumlah penduduk memilih meninggalkan wilayah utara yang diduduki oleh Hisbullah. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!